Halo, ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya Di video kali ini, Babang Cendol masih dalam event Ready Player Two Jadi di video ini, Babang Cendol lagi main game Shark Bite Dan di dalam game Shark Bite ini, ada item keren nih Ini nih, Agan-Agan Ada Armor of Rifetide Yang seperti Babang Cendol pakai ini ya Dan ini keren banget Babang Cendol mau kasih tau kalian bagaimana cara mendapatkannya di game Shark Bite Oke deh, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi ya Tapi sebelumnya, jangan lupa ikan-kankan untuk ke Indomaret Ke Indomaret beli apa? Ke Indomaret beli odol Jangan lupa subscribe ke Bang Cendol Let's go! Kita langsung ke dalam gamenya ya Nah, di dalam game Shark Bite ini Pertama-tama kita harus menjadi Shark-nya Atau menjadi Hue-nya Dan ini kebetulan Babang Cendol dapatnya pas udah malam nih Dan ini Babang Cendol kasih tau kalian kan Kita harus mengumpulkan Boys Boys atau Pelampung ya Yang warnanya merah ini Dan lokasinya itu ada di ujung-ujung ya Jadi, waktu kita menjadi Hue kita cukup menabrakkan diri aja ke Boys-nya Dan ini Boys yang kedua Kita cari lagi dan dia lokasinya ada di ujung-ujung nih ya Ini ada di, wait, 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 jangan sampai kita menabrak kapal player ya Karena nanti waktunya akan habis dan gamenya akan selesai Jadi, kita fokus aja dengan tujuan kita mengumpulkan Boys dan Babang Cendol sudah mengumpulkan Boys-nya itu empat Kalau sudah empat, nanti kita akan mendapatkan Super Boost ya Di bawah seperti ini Lalu, misi selanjutnya adalah kita mencari retakan di batu yang di bawah pulau tengah ini ya Nah, ini, ini, ini Yang warna ini ya Lalu kita pencet Super Boost Lalu kita tabrakan diri ke situ Dan kita akan menemukan Leonard ya Leonard ini adalah ikan Nemo Jadi, dia ini memakai VR ya Dan dia bersembunyi di situ katanya Jadi, katanya dia happy di sana memakai VR Katanya di situ lebih bersih Kemudian tidak ada kotoran segala macam Jadi, Leonard ini katanya meminta bantuan kita untuk membersihkan sampah Sampahnya itu apa? Sampahnya itu adalah kapal Titanic yang besar banget kan Dan setelah itu kita ke lobby dan kita ke sini Kita pencet say it di sini You're gonna need a bigger boat Dan di sini kita mendapatkan voice Yang tadi sudah kita collect ya Dan misi berikutnya adalah Kita harus menjadi survivor Survivor di sini Kita harus menempelkan voice-nya ke kapal Titanic-nya itu ya Ada 4 voice-nya Dan di sini Baba Channel sarankan kalian bermain bersama teman-teman kalian ya Jadi, tidak saling kill ya Soalnya, kalau kita main di public server itu Pasti menantikan kill-kill-an ya Yang menjadi hue-nya Yang menjadi player-nya juga akan mengkill hue-nya gitu kan ya Jadi, Baba Channel sarankan kalian bermain di VIP server Kalau kalian belum punya VIP server-nya nanti Baba Channel share di deskripsi dan komen ya Dan di sini Baba Channel sudah menemukan kapal Titanic-nya Tapi ini nafasanya sudah tinggal sedikit Jadi, Baba Channel harus naik dulu ke atas lagi ya Nah, ini Baba Channel mau ke kapal dulu ya Kita kayaknya lokasinya tuh agak geser dikit ya Jadi, lokasinya itu kapal Titanic-nya itu Kalau dari pulau yang tengah Kemudian ada kaca-kaca Lurus aja tuh agak ke sebelah kiri ya Dekat pulau-pulau sini ya Nah, dekat-dekat sini nih Dekat boys-nya nih Boys kan di sini ada boys nih Nah, di sini sudah sampai Lalu, Baba Channel mau turun lagi Mencari kapal Titanic-nya nih Mesti ada di bawah sini nih Nah, nah, nah tuh ada lampunya tuh Kalau malam dia lampunya kedip-kedip ya Jadi, kita bisa melihat nih lokasi kapal Titanic-nya Ini nih, betul kan Dan, Baba Channel sudah Nih, nih, nih Nah, attached boy Oh, boy namanya ya Attached boy Nah, ini boy yang pertama Boy yang kedua Tapi, ini nafasnya Baba Channel Udah tinggal sedikit nih Dan, waktunya juga tinggal 20 detik Kayaknya gak bakal cukup deh waktunya nih Baba Channel kayaknya harus naik ke atas lagi Kalau nggak, nafasnya sudah semakin tipis nih Oke, naik ke atas dulu deh Nah, kita naik ke atas dulu Jadi, Baba Channel berpaksa naik ke atas Dan, pasti ini game di match yang ini nih Akan selesai ya Dan, nanti Baba Channel Kita bisa lanjutkan di game yang berikutnya ya Yang penting jangan keluar dari game Shark Bite Oke, time sub kan Nggak keburu ini Tuh, darahnya juga sudah berkurang Baba Channel juga sudah kehabisan nafas Jadi, ini Baba Channel lanjutin ya Ini boy-nya tinggal 2 Tinggal 2 Jadi, kita Baba Channel tinggal menempelkan boy-nya Di 2 kapal Titanic yang di belakang tuh ya Jadi, boy-nya kan ada 2 ya Nah, ini lokasinya nih Kalau siap-siap lebih jelas kelihatan kan Dari mercusuar lurus aja ya Ada kaca-kaca lurus Nanti kita tinggal ke bawah sini nih Nah, sudah ketemu tuh kan Nah, ini Baba Channel nafasnya tinggal dikit Naik dulu Kita ambil nafas dulu ya Supaya darahnya nggak habis ya Oke, sudah kita siap-siap tuh Tuh, lokasinya di situ ya Gat-gat bisa lihat ya Nah, kita bisa lihat nih Kapal Titanic-nya sudah ketemu Dan pembanggiannya akan segera menempelkan boy-nya Itu di belakang bagian kapal Titanic-nya di sebelah sini ya Nah, ini boy yang ketiga Attach boy Oke Dan boy-nya yang keempat Nah, ini dia boy-nya yang keempat Nah, dan kalau sudah berhasil mengattach 4 boy-nya Nanti ada short movie seperti ini ya Jadi, boy-nya ini akan menaikkan kapal Titanic-nya ya Seperti ini ya Jadi, kapal Titanic-nya nanti akan terbang Duh kan, seperti ini ya Dan, ini nanti di boy-nya ternyata ada roketnya Seperti ini Wow, keren banget ya Jadi, dia boy-nya ini membawa kapal Titanic-nya terbang ke atas angkasa Keren banget ya Dan, berarti ini Bobanjana sudah berhasil menyelesaikan misi yang diminta sama si Lennart ya ikan Nemo ya Dan, setelah ini kita masih ada misi berikutnya Lanjut lagi ke misi berikutnya Kalau sudah, kita menemui Lennart kembali Sebagai survivor ya Nah, kita menemui Lennart disini Dan, kita ajak ngomong Lennart ya Disini, nah Kata, you did it, here's a gift for you For your trouble, I would tell it has a magical property but needs an energy source Nah, kita dikasih ini nih Kayak permata ya, katanya terus dia butuh energy source ya Oke, berarti ini kita harus kembali ke lobby ya Jadi, ini Bobanjana menyerahkan diri aja nih kepada ikan hiunya nih Wah, dia sudah menghancurkan kapalnya dong Dan, kita sekarang digejar sama ikan hiunya nih Wey Ini ikan hiunya gede banget Waduh, kesenggol dikit aja udah langsung mati dong Mantap, nah ini sekarang Bobanjana sudah di lobby Sekarang, ini sudah di mode AFK ya Jadi, kalau buat AFK kita cukup spectrate aja ya Lalu, kita naik ke atas sini ya Nih, ke atas sini Dan, disini ada teropong nih, ada teleskop ya Kita taruh gemnya disitu Lalu, kita cari dari teleskopnya itu cari matahari Karena, dia kan perlu ini ya Dia perlu tenaga ya, katanya Jadi, kita arahkan teleskopnya ke matahari ya Supaya mendapat tenaga Nah, sudah diarahkan ke matahari Kalau sudah berhasil akan seperti ini ya Dia mendapatkan energi dari matahari Dan, portalnya akan terbuka seperti ini ya Portal menuju tempat yang lain Nah, disini ada sistem oasis error Dan, kita akan dibawa kemana nih Wow, ini map yang mana nih Map apakah ini, map apa ini Wah, kok seperti ada pelindungnya di luarnya ya Coba kita lihat ya Ini sebenarnya map apa Wow, ini Lenard So, we meet again Bobang Jenu Oh, Lenard ikan nemo tadi Welcome to the virtual oasis Wah, I have been waiting for someone to fall for my trap for years Oh, jadi kita jatuh ke dalam jebakannya si Lenard One boat at the bottom of the sea is not the issue The sea will forever be a mess While you troublesome Robloxian are here Wah, kita kena jebakan Lenard ikan nemo tadi ya Once I have defeated all Robloxian My sea will be peaceful once again And, I can return Oh, jadi dia pengen semua Robloxiannya dia kalahkan ya Wah, jadi dia akan memulai untuk mengalahkan Bobang Jen doang nih katanya nih Oh, oke Jadi, kita harus selamat nih ya Kita harus mengalahkan Lenard disini ya Dan, disini dia akan menyerang dengan sinar laser seperti ini ya Muter-muter ya Kita harus menghindarinya ya Seperti ini ya Kita puter-puter aja Dan, ini muternya searah jarum jam ya Searah jarum jam Jadi, kita jangan kebalikannya Lalu, dia akan menyerang kita dengan roket nih Pada saat dia menyerang kita dengan roket Kita harus arahkan kapal kita ke arah si Lenardnya sendiri ya Supaya roketnya itu menyerang dirinya sendiri Dan, disini nih Ini harus hati-hati nih Serangan si Lenard yang berbahaya ya Ada batu-batu yang jatuh dari atas ya Nah, nah, nah Kalau yang hitam-hitam itu akan jatuh batu dari atas Jadi, kita harus menghindari batu-batu ini yang jatuh dari atas ya Tuh, 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 tuh Seperti itu Karena, yang ini cukup susah nih Babang Cendol juga kewalahan ya Disini, Babang Cendol ngulangin hampir 8 atau 10 kali ya Untuk melawan Lenard ini ya Karena, memang cukup susah ya Kemudian, Babang Cendol Kemudian, dia menyerang dengan sinar laser itu dong Waduh, waduh Dikejak kita pakai sinar laser ya Yuk, kita harus muter-muter aja Kita kabur terus dari serangannya Sampai dia mengeluarkan roket sendiri lagi ya Kita tungguin sampai dia mengeluarkan roket Nah, dia masih menyerang dengan sinar laser ya kan Nah, kita putar-putar terus aja Kita putar terus Putar terus Nah, dia sudah menyerang dengan roket Sekarang saatnya kita balik arah Ke arah Lenard ya Supaya roketnya menyerang diri sendiri Dan, darahnya sudah berkurang lagi ya Dan, dia kembali menyerang dengan sinar laser Sinar laser yang muter-muter ini Oke, kita jangan sampai terkena sinar lasernya ya Kalau nggak, nanti kapal kita hancur Dan, kita juga akan mati Dan, ngulang lagi dari awal Melawan si Lenard ini ya Kita harus bertahan melawan si Lenard ini Oke Yo, sedikit lagi nih Darahnya Lenard tinggal sedikit Ayo, babang cendol Pasti bisa Nah, nah, nah Tuh kan dia menyerang roket ya Kita arahkan kapal kita Duh, dan berhasil ya Roketnya kena dirinya sendiri Senjata makan tuan Mantap Babang cendol berhasil ya Dan, kalau kita sudah menang Kita dibawa kembali ke game shark bite-nya Seperti ini ya Kita kembali ke game shark bite-nya Nanti, ada akan lanjutan game Wah, kita tiba-tiba ada di dasar laut dong Ada short movie seperti ini Laut ini kayak apa ya Terbelah gitu Airnya terbelah seperti ini ya Jadi, kita ada di tengah-tengah ini nih Dasar laut yang terbelah seperti ini Wah, keren banget ya Terbelah ya Oke, babang cendol ada di dasar laut seperti ini Dan, kita cukup jalan aja ya Kita lihat ke atas itu tuh Yang ada kayak tempat-tempat itu tuh Apa tuh? Kayak gedung gitu ya Di depan gitu ya Wah, ini kayaknya kapal yang tadi nih Kapal Titanic tadi ya Masih ada di sini ya Nah, itu gedungnya di situ Dan, hati-hati ya Pada saat kita berjalan Jangan sampai kita termakan sama ikan hiu Yang lagi bermain ya Berbahaya Nanti kita dimakan sama ikan hiunya tuh tuh kan Itu ikan hiunya masih bermain Oke Nah, sekarang kita sudah sampai di gedung sini Dan, di sini ada helm of ripetide Mantap Babang cendol berhasil mendapatkan helm of ripetide bersama armornya ya Mantap Mantap Keren sekali ya Gantagan Oke, Gantagan Jadi, begitu ya caranya Babang cendol mendapatkan helm of ripetide bersama armornya di James Sharkby Nanti kalian bisa coba sendiri ya Oke, Gantagan Sekian dulu untuk video kali ini Dukung terus channel Babang cendol dengan cara Like, Comment, dan Share video ini Babang cendol ke teman-teman kalian semua ya Juga pastinya jangan lupa untuk ke Indomaret Gantagan Maret beli apa? Gantagan Maret beli odol Jangan lupa subscribe kembang cendol Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya See you Bye Bye-bye I just wanna see I just wanna see I just wanna see I just wanna see